Tadah Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel aku Nah di video kali ini aku mau house tour Seperti kalian lihat di judul Tapi sebelum itu aku mau antar Malaika ke sekolah dulu Sambil aku liatin depan rumah aku nih teman-teman Video ini paling banyak kalian request House tour dong House tour kapan house tournya Ditunggu house tournya Nah ini aku sempetin buat ya Dan ini tuh gak semudah yang dibayangkan Karena rumahnya gak bisa rapi secara bersamaan Jadi ini dalam sehari Dari pagi sampai sore aku videoin Karena banyak banget jedanya peruangan Ada anak yang mau diurus Terus rumahnya berantakan dirapiin lagi Baru kita bisa tour-tour gini Oke ini tampilan teras aku sekarang Kalian udah sering lihat ya Kalau aku lagi bersih-bersih Sebenernya disini tuh udah minim barang banget Cuman karena ada motor Ada sepeda Jadilah keliatan numpuk gitu Tapi Kalau kita yang tinggal sih Masih nyaman-nyaman aja ya Seperti ini Karena motor juga gak tau mau ditaruh dimana Jadi ya biarlah numpuk disitu Dulu waktu masih aku pake Karpet sintetis Itu disini Banyak banget barangnya teman-teman Ada tanuman Pokoknya full Tapi karena gak ada motor Jadinya keliatan lebih luas dan lapang Dan dulu juga aku gak pernah videoin Di bagian sini nih Di daerah sini Karena beneran banyak barang Nah kalau sekarang sih udah enteng banget nih Ini yang aku rasain ya Oke sekarang aku lanjut masuk ke ruang tamu Nah ini dia tampilan ruang tamu aku Rumah aku ini aku gak tau temanya apa teman-teman Biasanya kan ada yang kasih tema skandinavian Atau american classic Nah kalau aku beneran gak tau Karena aku emang bukan jago dekor Aku cuma masukkan barang yang aku suka aja gitu ya Ruang tamu ini berukuran 3,6 x 3 meter Jadi sebisa mungkin Aku tata-tata agar gak terlihat sempit Nah di samping hordeng Aku taruh hiasan-hiasan Ini tuh udah lama banget Jadi awal-awal dekor Itu yang pertama aku beli Dan di bawahnya ini ada tempat kunci Ini aku dikirimin dulu dari luar negeri Dari Benggut Dan aku juga udah gak tau nih Dimana belinya Pokoknya kalian lihat aja Aplikasinya Benggut ya Dan di bawahnya lagi Aku taruh tanaman Tanaman artifisial Dan jangan salvok teman-teman Itu masih pake Apa sih namanya Pake Apa ya itu Busa styrofoam Karena Agak goyang-goyang gitu Pake pot aslinya Jadi dipasangin itu Nanti diganti deh Di atas sofa Ini aku taruh wall dekor Seminimal mungkin Ada ambalan sama frame Ini aku beli Framenya di Informa Aku gak nemu di Shopee Jadi aku gak bakalan taruh nanti linknya ya Kalian ke Informa aja Nah kalau dari jauh Tampilannya seperti ini Terus di bawahnya ada sofa Nah sofa juga Ini minimal banget Pokoknya Memanfaatkan space yang ada ya Terus aku kasih Bantal sofa Ini bantal-bantalnya Dan Sarungnya Aku beli di Shopee teman-teman Nanti linknya Aku bakalan tulis Di description box Nah ini Sebenarnya Bentuk L ya Sofanya Tapi karena Gak bisa dibentukin L Di bagian sini nih Jadi aku taruh disitu aja Terus ini ada Meja yang sangat berat Teman-teman Jadi ini tuh Kalau lagi bersih-bersih itu Susah banget ngangkatnya Kalau sendiri Aku juga dekor Seminimal mungkin Cuma taruh tanaman Artifisial Terus ada Karpet Dan karpetnya itu Nanti bakalan aku ganti Mungkin sama yang polos Di samping sofa Ini aku taruh Meja konsol Di atasnya ada Cermin rotan Dan ada bunga kering Aku cuma taruh itu aja Teman-teman Biar gampang dibersihkan Jadi Minimalis banget Terus di sampingnya Aku taruh bunga Pampas Pokoknya kayak gini aja sih ya Karena udah pengalaman Kalau banyak banget Barang disini Itu males Beresinnya Jadi ya Segitu aja Nah disini Antara ruang tamu Dan ruang tengah Ada sekat Dinding disini Terus kita lanjut Masuk ke bagian Ruang tengah Nah ini ruang tengah Aku Teman-teman Pasti juga Udah sering Lihat ya Ini di ruang tengah Aku selalu beberes Disini Selalu sama Anak-anak juga Pokoknya udah Nggak asing lagi deh Nah disini ya Tampilannya sekarang Pokoknya Setiap saat Aku ubah Biar nggak bosen Nah kalau di ruang Tengah ini tuh Warna-warni banget Karena ya Ada mainannya Anak-anak Jadi yang emang Nggak bisa dihindarin Warna-warna terang itu Nah ini adalah Ruang Antara kamar malaika Dan kamar aku Di depan kamar malaika Aku taruh Lemari sepatu Dan di lemari sepatu ini Aku juga Taruh barang Yang nggak banyak Seperti yang aku bilang Tadi aku tuh Malas beresinnya Kalau banyak banget Nah disini Di sekat-sekat ini Di raknya Aku taruh Bunga artificial aja Terus Ini ada Storage Aku taruh Masker Jadi gampang gitu ya Kalau mau pergi Udah ambil Sepatu dan Masker Di bagian bawah Ini aku kasih storage Biar berfungsi juga Di bagian bawah Sini Dan di dalam Storage ini Ada kaos kaki Kaos kaki Kaos kaki aku Anak-anak dan suami Maaf Berantakan Kita lanjut Di bagian samping Nah ini Tempat sepatunya Kami-kami semua ini Ada sepatunya Anak-anak Sepatunya aku Dan sepatunya Ayahnya Malaika Nah kalau ini Sepatu yang jarang Dipakai ya Tadi kan ada Rak sepatu juga Di luar Itu yang Sering dipakai Jadi ditaruh Di luar aja Biar gak bolak-balik Gitu Saat mau keluar rumah Oke teman-teman Ini udah Sekarang kita lanjut Di bagian sampingnya Dan banyak teman-teman Yang nanyain Ini ruangan apa Ini tuh kamar mandi ya Aku akan liatin dulu Sedikit Nah kamar mandi ini Udah beberapa bulan Gak dipakai Rencananya pengen dibobol Mau dibuatin Mushola Karena disini Akhirnya gak ngalir Kalau gak disetting gitu loh Gak tau ada yang bocor Atau gimana Jadi ya Gak kepake nih Tapi masih bingung Apakah masih Mau dilanjut Ini Untuk Pakai kamar mandinya Atau bakalan Dibongkar Nanti dindingnya Kita liat aja ya Nanti Pokoknya Sementara masih Seperti ini dulu Gak kepake Baru beberapa bulan aja sih Ini Karena gak tau tuh Pipanya gak bisa ngalir Airnya Karena kamar mandi Sementara gak dipake Jadi di bagian depannya Aku taro rak Buat mainannya Anak-anak Nah rak ini awalnya Aku beli Memang khusus buat mainan Cuman karena itu Aku gak punya tempat Buat selimut Dan spray-spray Jadilah aku taro disini Karena sekarang Udah ada tempatnya Jadi kembali lagi Jadi rak mainan Disini aja aku taro Semua mainan Jadi gampang gitu saat mau main Sambil nonton Di ruang tengah Oke sekarang kita lanjut Di kamarnya Malaika Kalau ukuran kamar Malaika ini 3x3 meter Teman-teman Jadi Nuansanya itu Warna pink Seperti yang Malaika suka Jadi kita ikutin aja maunya Biar dia betah disini Dan beneran Nuansa pink itu Bikin mood naik Aku tuh juga betah disini Karena Langsung masuk kesini Itu seger banget warnanya Beda dengan ruangan-ruangan lainnya Yang bener-bener polos Warnanya putih aja Nah ini dia nih Yang bikin Aku dan anak-anak Suka main disini Karena warnanya cerah Warna pink cerah gitu Dan disini Aku taro Skincare-nya Anak-anak Disamping meja belajar Biar gampang Ngambilnya Terus Ini ada meja belajarnya Malaika Aku waktu itu Udah Apa Makeover Kalian bisa lihat aja nih Di bawah Nanti aku tulis linknya Aku suka Mari belajar ini Karena banyak sekat-sekatnya Jadi bisa taro Buku-buku disusun Terus Taro juga mainan Boneka-boneka Jadi semua taro disini aja nih Di rak atas tadi Ditaro boneka Di rak sini tuh Ada buku-buku aku Perintilan-perintilannya Malaika Terus Di rak bagian bawah Ini aku kasih diffuser Dan ada buku-bukunya Malaika Terus Ada Pulpen-pulpen Pokoknya kayak gini aja Teman-teman Di Apa Ditata Sedemikian rupa Biar Gak terlalu berantakan gitu Walaupun banyak barang Terus Di samping meja belajar Ini aku kasih Wall grid Buat pasang-pasang Karyanya Malaika Nah Di samping Wall grid Di bagian atas Ini ada tv Jadi tv Buat kita nonton Kalau lagi Mau tidur Nah lanjut Kita ke kamar aku nih Di kamar tengah Nah kalau kamar tengah ini Lebih luas sedikit aja 3,4 x 3 meter Kalau kamar aku Nuansanya coklat Seperti yang warna aku suka Jadi ini semua Warna coklat Mulai dari tempat tidur Teman-teman Banyak yang nanya Ini tempat tidur aku beli dimana Ini aku beli di Toko Lavita Mereknya Dreamland Kalau kamarnya Malaika tadi Merek Sentral Dan disini juga ada lemari Lemari sliding gitu Dan bisa juga dibuka tutup Ini aku juga beli di Lavita Waktu itu Di samping lemari Aku taruh lagi Lemari drawer Dan di atasnya Ada dekorasi-dekorasi sedikit Buat taruh ini nih Perintilan-perintilan Terus taruh pembalut Pokoknya semua ada disitu Di storage Nah di bawahnya Ada lemari drawer Buat taruh handuk Taruh selimut Taruh spray Semua ada disitu Kita bergeser ke sampingnya Di depan tempat tidur Ini ada meja rias Terus di samping meja rias Ada rak Buat taruh jilbab Terus aku juga taruh koper disitu Karena udah gak tau Mau taruh dimana Jadi udah gak apa-apa disitu Nah ini dia ya Agak-agak berantakan Nanti mau aku beliin Apa sih Tempat buat rak kosmetik Yang tertutup gitu ya Biar gak debuan Dan ini dia teman-teman Untuk kamar aku Simple aja sih Pokoknya udah gak mau Banyak-banyak barang Biar gak capek gitu ya Nah ini Apa sih mahar aku dulu Waktu nikah Oke sekarang kita lanjut Di ruang tengah teman-teman Di ruang tengah ini Aku gak mau taruh banyak barang Karena anak-anak main disini Biar lega gitu mereka main Jadi biarlah mainannya Yang berserahkan disini Dan di atasnya itu ada Lantai mezanin Nanti kita lihat ya Di lantai mezanin Itu belum aku dekor Jadi biar aja segitu dulu Yang penting udah rapi Dan udah dicat Aku pilih warna Green Sage Itu merek Nippon Paint Nah kita kesini dulu Ini ada jam romawi Yang agak gede Terus di bawahnya Ada frame Ini tuh frame udah lama juga Aku beli di Informa Terus di bawahnya Ini aku taruh Lemari TV Ini kemarin Lemari TV nya Kita bingung Mau beli yang mana Jadi aku putusin Buat beli Yang beneran Lemari TV Biar rapi aja Gak keliatan gitu Kabel-kabel disini Jadi yaudahlah Lemari TV aja gitu ya Soalnya di rumah Udah banyak Lemari-lemari Drawer Teman-teman Kemarin kan awalnya Cuman mau beli Lemari Drawer Tapi yaudahlah Aku putusin Buat lemari ini aja Nah disini Ada dekor-dekor sedikit Pokoknya Seminimal mungkin Gak perlu banyak barang Biar Gak sumpet juga Lihatnya Dan yang aku suka Ini karena ada lemarinya Jadi aku bisa Taruh Berbagai macam disini Jadi ada Tas-tasnya Malaika Terus ada Gendongan Mada Ada juga Apa sih Apa sih itu Perlak ya Perlak ya Perlak Buat Mada Main Terus Di bawahnya ada Setrika Dan di bagian bawah Ada Kardus-kardus Handphone Dan yang aku suka Dari lemari ini Karena bukan kaca ya Pintunya Kalau kaca kan Kita harus Dekor-dekor lagi Tapi kalau ini Ketutup gitu Jadi semua Aib-aib Bisa masuk ke situ Nah lanjut Ini juga Di bagian Di bawah TV Ada Lemari Drawernya Kayak gini Jadi bisa Taruh-taruh Charger Taruh Remote Dan di bagian Sampingnya Ini aku taruh Apa sih Namanya itu Amplop-amplop Pokoknya Barang-barang Yang gak perlu Keluar deh Aku taruh disitu Jadi lumayan ya Temen-temen Buat naruh-naruhnya Banyak Sekat-sekannya Di bagian bawah ini Juga ada Sekat-sekat gitu Tapi gak ada Tutupannya Jadi disitu Buat taruh Speaker Di samping Lumari TV Aku taruh Lerbek Yang dulu itu Biar taruh disitu Dulu aja Untuk sementara Di bawah tangga Aku taruh Meja setrika Keranjang Pakaian Yang habis Dicuci Terus Kita lanjut Ke lantai atas Nah di lantai atas Di lantai mezanin Ini banyak Yang kalian Mau lihat Tapi ini nih Gak apa sih ya Gak didekor gitu Cuman seperti ini Karena ini Buat Tempat Kerjanya Pak suami Jadi aku juga Bingung Mau dekor Apa Ntar aja deh Yang jelas Udah rapi aja Itu tuh bikin Aku senang nih Kalau udah rapi Disini Jadi udah gak banyak Barang Lumayan gak banyak Barang Mungkin nanti Bakalan Didecluttering Lagi Terus disini Di balkon Ini buat Taruh Aquarium Aquariumnya Pak suami Taruh barang Barangnya lah Pokoknya disini tuh Areanya dia ya Jadi aku gak bisa Apa-apain Kemarin tuh disini Berantakan banget Banyak kabel-kabel Di bawah sini Tapi sekarang Udah mendingan lah ya Udah agak rapian Mungkin ini nanti Kalau aquariumnya Udah jadi Udah bisa Kita dekor-dekor Tapi untuk sementara Seperti ini aja dulu Jadi barang-barang Yang ada di gudang Kemarin Ada disini sekarang Sekarang udah Gak banyak lagi kan Nah lanjut lagi Kita ke bawah Kita lanjut Di area dapur Tapi sebelum itu Aku mau liatin Kamar di belakang ini Nah di depannya ini Aku taruh sofa Ini sofa lama Mau aku cover Mau bawa ke reparasi Sofa gitu Tapi belum Nanti aja Nah ini kamar Yang kemarin Udah aku bersihin Temen-temen Disini kemarin Kotor banget Kan ya Waktu aku buat Video berbersih disini Ya ampun Pokoknya kalau Udah bandingin Seperti ini tuh Udah lega Udah bisa dipakai Tidur Terus Aku juga belum Kasih hoarding Di bagian sini Nanti aku mau tutup Pake hoarding aja Nanti Pake hoarding apa ya Masih bingung juga Boleh komen di bawah nih Pake hoarding apa nih Disini Disini kita gak bisa Dekor yang gimana banget Karena emang Spacenya Udah gak bisa Ditaruhin apa-apa Karena ada lemari Ada Lemari Gantung juga Jadi ya udahlah Yang penting Rapi Pokoknya Warna catnya sama Yang kayak di atas Cuman ini tuh Lebih mudahnya Sedikit Tapi Tipenya sama ya Nah lanjut Kita ke dapur Nah ini sekarang Dapur aku Tampilannya seperti ini Aku udah buka Wallpapernya tuh Wallpaper foam Karena udah kotor Udah lengket-lengket Gitu minyaknya Luas dapur Ke ruang tengah Itu 9,6 Kali 3,6 meter Nah kita di bagian ini Dulu ya Jadi disini Aku taruh Lemari drawer Terus di bagian atasnya Aku taruh Alat-alat elektronik Disini ada tempat makan Wadah susun gitu Terus ada oven Di atasnya Aku taruh Keranjang buah Biar kalau mau makan buah Langsung ambil disitu aja Disamping oven Aku taruh rice cooker Disamping rice cooker Ada air fryer Ini air fryer Ada dua ya Aku waktu itu dikirimin Terus disampingnya Ini ada blender Jadi kalau mau ngeblender Gampang Langsung dicelokin Tinggal masukkan Bahan-bahannya Udah deh Sampingnya Aku taruh dispenser Di bagian atas Ada gelas Biar gampang gitu Pas minum Tadi di atas Dikasih cermin Itu cermin udah lama sih Tapi udah gak apa-apa Ditaruh disitu aja Terus kita lanjut Ke bagian bawah Ini di dalam lemari Ini aku taruh Piring-piring mangkok Yang jarang dipakai Pokoknya disini Buat tamu Lanjut Di laci sebelahnya Ini aku taruh Sendok-sendok Yang dipakai Buat tamu juga Jadi disini tuh Jarang dipakai Ini belum aku organize Teman-teman Rencananya mau aku organize dulu Nanti pengen dipisah-pisahin gitu Terus di laci bawahnya itu Itu masih random Nah kalian bisa lihat sendiri Ini tuh Barangnya Gak tau ini apa-apa aja nih Aku juga mau pisah-pisahin Nanti disitu juga ada Kardus handphone Nanti rencananya disitu Mau untuk Sendok-sendok Pokoknya ya Semua Nah disampingnya Ini aku taruh Apa sih Gelas-gelas Cangkir-cangkir Gak banyak ya teman-teman Karena aku juga jarang Ada tamu Oke Sekarang kita lanjut Di bagian samping Bukan samping sih Bagian depan yang tadi itu Nah disini Aku taruh Lerbek sama kulkas Di atas kulkas Ini aku taruh Frame Wall dekor lagi Yang My Kitchen Ini juga aku order Di Shopee Nanti aku tulis linknya Di description box Terus di atas sini Di atas Lerbek Yang paling atas Ada kopi Gula Teh Pokoknya buat tempat Buat kopi dan teh Gitu ya teman-teman Karena ini kalau Ditaruh di lemari Itu ribet Jadi mending Taruh disini aja Karena suami tuh Suka banget Minum kopi Dalam sehari itu Ada berapa kali Dia buat kopi Jadi yaudahlah Eh maksudnya Minum kopi Jadi aku yang buat ya Maksudnya Terus di sampingnya Itu ada tempat roti Dan di bawahnya Ini yang kalian lihat Biasa dibelanja bulanan Tempat-tempat Bumbu-bumbu Tempat mie Pokoknya semua disini Kalau untuk cemilan Udah pindah ya teman-teman Bukan disini lagi Karena rawan Kita lanjut di bagian tengah Disini aku taruh Meja makan Nah di atas meja makan Itu ada Tutupan saji Ini yang baru aku beli Waktu itu Yang stainless Ini enak banget Dipake Luas Dan gak cepet kotor Teman-teman Di atas meja makan Dan juga isinya Gak terlalu banyak ya Paling cuma tempat Sendok Terus disini aku taruh cemilan Biar gampang Anak-anak Sama ayahnya Malaika Kalau mau ngemil Oke sekarang kita lanjut Di meja dapur Hayo siapa teman-teman Yang tahu IG dan Youtube Aku karena dari Apa sih Dinding dapur Aku yang hitam putih ini Soalnya banyak yang komen Kalau aku tahu IG dan Youtube Kaka itu karena Dapurnya yang hitam putih Nah disini Aku taruh Kayak rak multifungsi Gitu Jadi semua Ada disini teman-teman Kelihatan berantakan Gak sih Kalau kayak gini Tapi kalau aku Aku suka kayak gitu Biar gampang aja Gitu saat masak Dan disini Aku taruh kompor Kompornya Merek Sugo Ini Udah lama sih Aku beli Udah hampir pemakaian 2 tahun Dan Alhamdulillah Aman sampai sekarang Terus di bagian sampingnya Ini taruh bumbu-bumbu Pokoknya semua bumbu-bumbu disini Ditata sedemikian rupa Biar terlihat lebih rapi Jadi aku pakein Toples-toples kecil Kayak gini Tinggal dikasih stiker Biar gampang Tau bumbunya itu Apa aja Nah untuk bumbu-bumbu Yang gak ada tempatnya Yang saset-sasetan Aku taruh disini Jadi gak keliatan Kotor Dan gak berantakan Disamping tempat bumbu Itu ada Satu set Pisau Terus ada Teko Dan tepung-tepung bumbu Juga aku taruh disini Aku tuh suka Kalau masak Semua ada di depan mata Jadi daripada Aku bolak-balik Ya taruh disitu aja deh Gak makan tempat juga Nah untuk tirisan piring Ini aku pake Dari IKEA Ini enak banget Gampang bersihinnya Terus gak berkerat lagi Karena bahannya dari plastik Tirisan piringnya Juga muat banyak Jadi pokoknya Aman dan bagus Oke Di sampingnya Ini ada sabun-sabun Kalau temen-temen tau Itu aku belinya dimana Aku belinya dulu Di Maxi Store Di Makassar Dan kayaknya udah habis deh Dan di sampingnya Juga aku taruh ini Temen-temen Pembersih Panci Jadi waktu itu Ada yang nanyain Pancinya itu dibersihin Pake apa Itu aku pake ini nih Mama Lemon Stain Remover Aku taruh di botol Kayak gini Biar gampang Dan rapi juga Jadi semua Warna putih Gak banyak warna Ini buat Bersihin Meja dapur Meja makan Aku semprot Pake Mr. Masal Di atas lemari Aku taruh box-box elektronik Siapa tau pengen dijual gitu ya Jadi ada kotaknya Terus di bagian dalam Ya kayak gini aja Temen-temen Gak terlalu rapi Dan gak terlalu terorganize Tapi Gak yang berantakan juga Kalau aku sih Gak perlu yang diorganize banget Yang jelas rapi Dan tau tempatnya ada dimana Di sampingnya Aku taruh semua ini nih Wadah-wadah Buat saji Jadi ada kaca Ada melamin Pokoknya semua disitu Nah kalau disini Tempat storage-storage Tempat makannya anak-anak Di bagian sampingnya Ada Topless-topless Terus Lanjut lagi Nah ini di atas Washtuffle Ini cemilan-cemilannya Anak-anak ya teman-teman Susu Terus di sampingnya Ini pokoknya Tempat belanja bulanan lah Ada Tisu-tisu Ada minyak Oh ya disini aku lupa Kasih lihat Di bagian bawah Lemari aku Tapi udah ada kok waktu Aku bersih-bersih Lemari dapur Nah ini Disamping lemari Eh disamping lemari Disamping dapur Ini ada Washtuffle Terus di atasnya Ada cermin Buat anak-anak Sikat gigi Terus disamping ini nih Nah ini kamar mandi aku Kamar mandi yang ukurannya Kecil banget Karena waktu itu Menyesuaikan sama Lemari dapur Jadi ya Segini aja teman-teman Gak terlalu besar Itu sebenarnya Ada juga penyekat Antara tempat buang air Sama mandi Tapi aku cuci Karena kotor Nah itu ya teman-teman Kamar mandi aku Gak penasaran lagi Lihat kamar mandi aku Yang super biasa aja Oke Ini untuk laundry room Dan banyak yang tanyain juga Bagian atasnya itu Pake apa Nah itu dia Pake Apa sih Kanopi Yang transparan Itu transparan ya Gak bolong Biar terang aja gitu Teman-teman Dan Pakaiannya sepat kering Nah disini kenapa Dibuat luas Kayak gini Biar kalo ada acara gitu Misalkan Orang mau cuci piring Atau apa Kan ribet ya Kalo cuman dipake Di sink aja Nah disini tuh Paling enak Buat cuci piring Kalo piringnya Banyak banget Nah ini nih Tempatnya nih Lantainya ini Aku pake keramik ya Bukan vinil Dan itu bagian atas Itu tempat kerja Pak suami Oke Seperti ini aja Untuk laundry roomnya Super-super simple Dan ada gantungan baju Untuk anak-anak Dan baju orang dewasa Dan disini juga Tempatnya anak-anak Kalo mau berendam Mau berenang Disinilah ditaruh Kolam-kolam gitu Jadi lebih luas Dan lebih lapang gitu ya Tentunya Buat menjemur Bukan di bagian depan lagi Kita menjemurnya Nah disini Ada mesin cuci Terus Ada Rak-rak gini Buat taruh sabun-sabun Buat taruh Belanja bulanan Untuk persabunan Aku taruh semua disini Nah disini simple aja ya Gak banyak Barang Terus di bagian sini Siapa tau temen-temen Penasaran juga Nah ini ada rak Ini rak dibuat Sama suami aku Buat taruh Baskom Taruh Pakaian-pakaian kotor Dan disini Di bawah tangga Ada gudang Ini gudang Pak suami juga Dulu tuh disini Ada lampu Biar terang Biar terang Biar terang Tapi karena Lampunya udah dicopot Jadi udah Gak ada lampu lagi deh Nah pokoknya semua Barang-barang suami Ada disini Oke ada beberapa Yang penasaran Mau naik ke lantai atas Di bagian belakang ini Oke kita cus Naik ke atas Nah ini ya temen-temen Disini tuh Agak berantakan Pokoknya Gak terurus lah Karena ini emang Gak ditempatin Ini dipake Buat las sepeda Buat rakit-rakit sepeda Atau ada pekerjaan Yang biasa Aku minta tolong Sama suami Buat dikerjain Kayak benerin apa gitu ya Nah disini tempatnya Biar gak berisik Di depan Dan gak bikin kotor Teras aku Jadi kita buatin aja nih Disini Kayak tempat Apa ya Pokoknya tempat Bebikinan lah disini Dan disini juga ada Tandon temen-temen Nah kayak gini Simple ya Simple Berantakan maksudnya Dan disini Ada kayak nih Piloks-piloks nih Semua Cat-cat pewarna Pokoknya alat-alat ngelas Alat pertukangan Semua disini Oke kalian udah Gak penasaran lagi ya Oke segini aja videonya Temen-temen Semoga kalian suka Aku share house tour ini Juga gak ada maksud pamer Atau ria ya temen-temen Pokoknya ini Sekedar sharing aja Sama temen-temen semua Siapa tau bisa Terinspirasi gitu Oke segini aja videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax